Makanya jerawat-jerawat di tubuh ini bisa juga terbentuk dimanapun Memang tubuh kita itu cenderung lebih terbengkala ya Nggak terlalu kita urusin Penyebabnya apa sih? Kok bisa terbentuk jerawat itu di bagian tubuh? Hai Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia YouTube channel Bersama host kalian hari ini, Claudia Nah teman-teman, hari ini kita bahas topik tentang body acne Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya Apa sih sebenernya body acne? Kalau kalian pernah memikirkan tentang pertanyaan ini Kemudian besar kalian punya permasalahan body acne Tapi tenang aja guys, kalian nggak sendirian kok Karena memang banyak banget kok orang yang mengalami body acne Apalagi kalau kalian juga punya wajah yang cenderung lebih mudah berjerawat Nah sama dengan jerawat-jerawat yang ada di wajah Body acne ini juga bisa datang dengan berbagai macam bentuk Ada yang cuma polipurnya tersumbat, jadi beruntusan Atau ada juga yang meradang, jadi merah Dan juga rasanya sakit, serta gatau Dan selain itu lokasinya itu juga bisa berbagai macam banget Karena tubuh kita ini kan memang dipenuhi dengan kelenjar minyak dan juga rambut Kecuali bagian telapak Nah makanya jerawat-jerawat di tubuh ini bisa juga terbentuk dimanapun Biasanya yang paling sering itu di daerah punggung Atau biasa dikenal juga dengan back knee Daerah dada atau chest acne Lalu ada juga neck acne di sekitar leher Dan selain itu yang paling sering terjadi tapi jarang orang ngomongin adalah Sculpt acne, jerawat yang terjadi di atas kulit kepala kita Dan aku paham dan ngerti banget Biasanya memang tubuh kita itu cenderung lebih terbengkala ya Gak terlalu kita urusin sebenarnya Ini termasuk juga dengan permasalahan body acne Biasanya baru sadar nih kalau misalnya kalian lagi mau liburan Kalian mau pakai backless top Atau deket masa-masa wedding kalian Lagi ada acara-cara penting Baru kalian berpikir Duh harusnya aku rawat lebih baik nih ya tubuh aku Supaya gak lebih mudah berjerawat Dan salah satu lagi kendala dari perawatan tubuh atau body acne itu adalah Akses jangkauan Kalau wajah kan pasti gampang ya kita kalau mau apply produk Tapi kadang terutama di bagian punggung atau punggung bawah Itu tuh bisa susah banget kalau mau aplikasiin produk Kalian setuju gak sih? Nah terus penyebabnya apa sih? Kok bisa terbentuk jerawat itu di bagian tubuh? Sebenarnya mekanisme terbentuknya jerawat itu sama Mau di bagian wajah atau di bagian tubuh Pertama, biasanya itu karena ada produksi minyak yang berlebih Lalu karena ada juga penumpukan sel kulit mati di permukaan kulit kita Maka minyaknya itu terjebak di dalam pori-pori kita Lalu menjadikan tempat yang sangat nyaman banget nih Buat bakteri itu tumbuh dan berkembang Lalu mengakibatkan yang namanya proses peradangan Nah setelah dia itu jadi meradang Makanya terasa deh merah, sakit dan juga gatal Nah tapi berbeda dengan di bagian wajah kita Biasanya jerawat-jerawat di area tubuh itu punya pencetus lainnya Apa aja sih? Yang pertama itu adalah keringat Siapa di sini yang suka olahraga, berkeringat? Ngelap keringatnya tuh biasanya kan cuma di wajah aja Tapi badan kita biarin basah kuyuk dengan keringat Apalagi buat kalian yang gak langsung mandi nih Abis kalian berkeringat atau at least ganti baju Nah kalian tau gak sih keringat ini? Karena dia tuh lembab Dia itu bisa menjadi tempat yang sangat nyaman Lagi-lagi buat bakteri itu tubuh dan berkembang Makanya kalau kalian abis olahraga Jangan lupa untuk langsung mandi Lalu yang kedua itu adalah pakaian yang kalian gunakan Apalagi kalau kalian punya masalah jerawat di bagian punggung serta juga dada Kalian coba deh hindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat Dan juga tidak breathable Nah yang ketiga kemungkinan itu terjadi adalah Akibat deterjen yang kalian gunakan untuk mencuci pakaian kalian Ya biasanya kadang ada residu-residu deterjen yang menempel di baju kita Dan mungkin mengakibatkan proses iritasi yang semakin parah di kulit Dan lalu yang terakhir yang keempat itu adalah hair care products Hah gimana hubungannya kita pake shampoo atau conditioner sama tubuh kita Nah yang sering terjadi adalah saat kita menggunakan produk hair care Dan kita membilasnya Dia itu kan nanti akan jatuh residu-residu sisanya itu ke tubuh kita Kalau tidak kita bilas sekali lagi Makanya itu bisa mengakibatkan pori-pori tersumbat So make sure aja nih buat kalian yang pake hair care products Seperti shampoo dan conditioner Kalian bilas dulu, kalian rinse semuanya dengan baik Baru kalian cuci tubuh kalian dengan sabun Supaya gak ada lagi sisa-sisa conditioner Ataupun shampoo yang menempel di bagian kulit kalian Nah terus gimana sih cara mengatasi permasalahan jerawat tubuh ini Yang pertama kita bisa meminimalisir sebanyak mungkin Potensi pencetus terjadinya jerawat di tubuh Nah apa aja seperti yang tadi aku sebutin Mulai dari deterjen yang kita pakai Terus kita juga mandi langsung habis setiap kita berolahraga Lalu kita juga coba make sure kita udah mencuci tubuh kita dengan baik Setelah kita ngerinse off semua hair products kita Dan yang pasti terakhir adalah memilih pakaian-pakaian yang gak terlalu ketat Yang gak memberikan gesekan secara kasar ke bagian kulit tubuh kita Nah lalu yang kedua masih berhubungan juga nih Dengan produk-produk hair care yang kalian gunakan Terutama buat kalian yang kalau mandinya itu suka cepet-cepet Siapa disini yang kalau mandi itu kurang dari 5 menit langsung udah selesai? Nah kemungkinan besar kalian yang terlalu tergesa-gesa Dan kalian tidak memberikan cukup waktu Untuk kalian membilas sisa-sisa shampoo Serta conditioner dari rambut kalian Serta tubuh kalian dengan baik Nah itu dia hal yang mengakibatkan terjadi pori-pori tersubat Dan ya muncullah jerawat di tubuh kita So make sure nih ya teman-teman Buat kalian yang pakai hair oil atau hair treatment Sebenernya boleh sih kalian pakai Tapi kalau misalnya kalian tuh bukan orang yang terlaten Untuk ngerinse off secara benar Aku gak saranin sih kalian untuk meneruskan pemakaiannya Jadi kalian bisa stopin dulu pemakaiannya Sampai jerawat di tubuh kalian membaik Nah tapi kalau misalnya penggunaan hair oil atau hair treatment ini Juga merupakan keharusan di dalam rutin kalian Boleh sebenernya dipakai Tapi make sure aja kalian kasih waktu yang cukup Untuk kalian bener-bener membilasnya secara bersih dan juga benar Yang ketiga coba deh pakai pakaian yang longgar serta bahan yang halus Nah kalau kalian sering pakai pakaian yang agak ketat Kalian bisa coba ganti dulu pakaian kalian ke sesuatu yang lebih longgar Dengan bahan yang cotton serta breathable Hal ini bisa membantu mencegah terjadinya iritasi serta gesekan Antara pakaian dan juga kulit kita yang memperparah proses peradangan pada kulit Nah yang berikutnya adalah Buat kalian yang sering berkeringat, suka olahraga Ayo buru-buru mandi Kalau kalian abis pulang capek-capek nih sekolah atau kerja Aku tau enaknya tuh memang rebahan aja di rumah Tapi jangan malus nih kalau kalian punya jerawat di tubuh Kalian harus buru-buru mandi Kalian bersihkan tubuh kalian Karena ini bisa membantu mencegah terbentuknya jerawat tubuh Kok bisa begitu? Seperti yang tadi aku udah bilang Kalau keringat itu kan dia kondisinya lembab Kalau misalnya kondisi kulit kita lembab Itu tuh jadi tempat yang nyaman banget Buat bakteri penyebab jerawat tuh tumbuh dan berkembang Nah kalau udah kayak gitu Makanya kemungkinan terjadi jerawat semakin besar Yuk kita makanya harus rajin nih mandinya Dan rules yang berikutnya Dan cara yang berikutnya adalah Untuk mengeksfoliasi secara rutin Nah mungkin kalian berpikir Cuman kulit wajah doang yang butuh eksfoliasi Kalian salah besar Karena kulit tubuh kalian tuh juga butuh loh eksfoliasi Bahkan kulit di tubuh tuh biasanya lapisannya lebih tebal Makanya dia lebih resilient Dan cocok untuk dieksfoliasi Apalagi salah satu penyebab jerawat itu adalah kan Tumpukan sel kulit mati Kalian boleh kok pake Pilih scrub yang butirannya itu halus Dan tidak terlalu kasar Lalu kalian usapkan di bagian tubuh kalian Untuk mencegah terjadinya pori-pori tersubat Nah salah satu rekomendasinya disini ada Dear Klairs Youthful Glow Sugar Mask Nah di dalam produk ini Dia itu ada partikel scrub dari gula yang sangat halus Dan saya itu dia juga ada kandungan grapefruit serta raspberry yang kaya kan antioksidan Di dalam produk ini dia tuh ada kandungan grapefruit serta juga kaolin yang bisa membantu menghaluskan kulit kita tanpa membuat efek iritasi Dan itu ada kandungan seperti shabatter, raspberry oil, serta jojoba oil yang sangat emolien dan bisa membantu menjaga kelembapan kulit kita dan memperkuat skin barriernya Nah pokoknya wash off mask yang multitasking ini bisa kalian gunakan untuk mengeksfoliasi kulit kalian Melembabkan dan juga menghaluskan tekstur kulit Oh ya sebenernya tadi aku bilang dia juga ada partikel gula di dalamnya yang bisa bekerja sebagai physical exfoliator Kalian bisa gunakan ini juga loh di bagian tubuh kalian lainnya yang kalian merasa sedikit kasar atau bertekstur Nah yang berikutnya adalah melembabkan kulit kalian Yes bener banget gak cuman kulit muka aja yang butuh dilembabkan tapi kulit tubuh tuh juga butuh kelembaban Kalau misalnya tubuh kita itu gak lembab artinya dia lagi dehidrasi maka pertahanan skin barrier kulit kalian itu lagi lemah Supaya semakin kuat gimana caranya tentunya kita lembabkan Kalau kulit kita terhidrasi, lembab dan juga sehat maka kulit kita proses exfoliasinya bisa jadi lebih normal Lalu juga mikrobiom di atas kulit kita jadi lebih seimbang Makanya jerawat bakalan lebih pergi jauh-jauh gak terbentuk lagi deh di tubuh kita Kalian bisa pake pelembab ini setiap kali kalian selesai mandi Apalagi buat kalian yang hobi mandi pake air panas nih kalian harus banget ngelembabin kulit kalian Nah salah satu rekomendasinya disini ada Dear Klairs Supple Preparation All Over Lotion Nah sebenernya All Over Lotion ini gak cuman bisa kalian pake di bagian tubuh kalian aja Tapi bisa banget kalian pake di bagian wajah apalagi ukurannya kan besar banget ya Nih ini nih satu jenis produk pelembab yang bisa banget kalian gunakan di seluruh bagian tubuh Karena dia itu memberikan kelembapan selayaknya krim yang bisa terjaga sepanjang hari Tapi dia punya tekstur yang cepet banget menyerap layaknya sebuah lotion Pokoknya bikin kalian gak terasa gatel atau gak nyaman sama sekali Nah kalo ngomongin soal teksturnya aku yakin kalian pasti banyak banget yang suka Karena teksturnya tuh nyaman banget Dia tuh feathery lightweight cepet menyerap dan gak terasa berat sama sekali di kulit Bahkan buat aku yang kulitnya itu cenderung lebih kombinasi Aku suka banget sama lotion ini Oh iya selain itu lotion ini saking mildnya dia tuh diformulasikan dengan PH7 Jadi cocok juga untuk kalian pakaikan atau gunakan di anak-anak Kok bisa sih? Ya soalnya banyak banget nih kandungan-kandungan yang bisa membantu memperkuat skin barrier kulit Seperti salah satunya itu ada beta glukan Nah beta glukan ini punya banyak banget loh manfaat untuk kalian yang punya kulit cenderung lebih sensitif Kalo kalian punya eczema, dermatitis Biasanya beta glukan ini merupakan kandungan yang sering kalian temukan nih di dalam krim yang kalian gunakan Karena dia adalah jagoan nih kalo ngomongin tentang menjaga skin barrier dan juga memperkuat pertahanan kulit kita Selain itu ada kandungan hyaluronic acid yang aku yakin kalian pasti sudah sangat familiar Dia bisa menjaga kelembapan kulit kita dan juga mengikat air 1000 kali dari berat aslinya Dan yang terakhir dia tuh juga ada kandungan polyquaternium 51 Sebuah kandungan yang bisa membantu menjaga kelembapan jangka lama dan juga memperkuat kemampuan kulit kita untuk menjaga kelembapan Jadi manfaatnya gak hanya terasa saat kita gunakan tapi setelah kita gunakan berikutnya itu juga bakal terasa Pokoknya aku jamin kalo misalkan kalian rajin pake produk ini, kalian pasti merasa kulitnya langsung terhidrasi, lembut dan juga lebih glowing Nah lo yang terakhir tipsnya adalah untuk gak pernah mencetin jerawat kalian hands off deh pokoknya Mendingan kita obati aja, jangan kalian pencetin Kalian pasti udah denger sering nih kalo jerawat tuh jangan dipencet karena mati satu tubuh seribu Ya sekarang kan jadi-jadi kita ini penuh dengan bakteri dan kotoran yang bisa mengakibatkan infeksi ulang pada jerawat kita Makanya daripada kita pencetin karena itu gak bakal bikin jerawat kita pergi Baiknya kita langsung obatin aja nih dengan produk-produk yang bisa membantu entah dia mengangkat sel kulit mati Membunuh bakteri penyebab jerawat atau juga mengurangi produksi minyak Nah beberapa kandungan seperti salicylic acid ataupun juga benzoyl peroxide ini bisa membantu nih mengontrol jerawat di kulit kalian Tapi salah satu kelemahannya adalah biasanya dia tuh suka bikin kulit jadi cenderung lebih kering Makanya jangan lupa untuk selalu melembabkan kulit kalian setelah kalian menggunakan produk-produk dengan kandungan tersebut Nah disini aku mau kasih kalian rekomendasi produk by Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water Yang di dalamnya dia itu ada kandungan AHA yang juga merupakan exfoliator chemical Yang dimana dia itu punya ukuran molekul paling besar jadi sangat cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif sekalipun Dia itu super gentle, potensi iritasinya juga sangat rendah dan aman juga kalian gunakan secara rutin Produk ini pokoknya cocok banget nih untuk kalian gunakan kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit yang kusam, tekstur yang kasar Tapi kalian juga punya permasalahan kulit sensitif Gimana cara pakenya? Gampang banget nih, kalian tinggal tuangin aja produknya ke atas kapas Lalu kalian usapkan ke area-area yang bermasalah Lalu setelah itu jangan lupa kalian tutup dengan penggunaan si All Over Lotion Oke teman-teman jadi itu dia videonya untuk hari ini Semoga informasinya bermanfaat Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa langsung tulisin aja di komen section Dan jangan lupa ya untuk menikmati video ini Subscribe ke Wishtrend TV Indonesia Youtube Channel Dan juga jangan lupa lonceng bel notifikasi jadi kalian tahu kalau kita upload video berikutnya Oke guys, thank you guys so much for watching And see you guys next time, bye guys Sub indo by broth3rmax